Jadi sebenarnya saya enggak terlalu konsum di sini, tapi begitu ini menjadi berita yang besar. Kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat PPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar terang. Saya enggak mempersoalkan soal itu, tapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan, PPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi rumah penghina dia saat PPKM. Tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi rumah penghina anaknya itu menuai komentar. Tak terkecuali oleh seorang anggota DPR RI dan juga anggota DPRD dari Bojonegoro. Nah bagaimanakah komentar anggota DPR tersebut menyikapi hal orang tua Ayu Ting Ting yang melabrak pembulinya ke Bojonegoro saat PPKM darurat level 4. Yuk simak kupas tipis-tipis dari Paksa Bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di timur. Dan jangan lupa selalu ada doa-doa setiap bandikan jarimu. Tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi rumah penghina anaknya menuai banyak komentar. Diketahui orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, dan Abdul Rozak sempat mendatangi rumah seorang haters. Yang mana kediaman penghina bernama Kartika Damayanti itu berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Seolah sudah geram, Umi Kalsum dan Ayah Rozak pun menempuh jalur darat untuk menemui keluarga penghina. Padahal waktu itu Indonesia khususnya sejumlah daerah tengah memperlakukan PPKM level 4. Lantas, tindakan orang tua Ayu Ting Ting itu menuai komentar dari anggota Komisi 4 DPR RI, Rahmat Handoyo. Rahmat Handoyo mempertanyakan soal perjalanan yang dilakukan oleh Umi Kalsum dan Razak di masa PPKM. Menurutnya, selama ada peraturan yang ditetapkan, sebagai masyarakat harus bisa mematuhi aturan. Apakah memungkinkan dalam PPKM level 4 itu keluar tanpa surat? Kalau secara prosedur kita harus taat, aturan ada itu untuk ditaati dan dijalankan, kata Rahmat Handoyo. Rahmat Handoyo khawatir apabila tindakan orang tua Ayu Ting Ting itu menjadi perhatian publik terkait penerapan aturan PPKM. Lantaran sejumlah warga yang bekerja di Jakarta untuk masuk harus membawa sejumlah syarat tertentu. Hal itu tentunya akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Kok dia yang lain, dan yang lain dalam PPKM level 4 bisa bebas berkeliaran? Begitu tuturnya. Rahmat Handoyo menerangkan itulah yang menjadi perhatiannya soal tindakan orang tua Ayu Ting Ting. Disinggung soal pelanggaran PPKM, ia ogah berkomentar karena bukan tanggung jawabnya. Berikut ini komentar dari salah seorang anggota DPR RI terhadap kasus tersebut. Kemudian ada satu pertanyaan dari masyarakat dan media meliput bahwa di saat PPKM skala 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah. Saya tidak mempersoalkan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Dampaknya ini kan PPKM skala mikro itu kan bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19. Melalui apa? Melalui mengendalikan mobilitas warganya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini situasi beberapa waktu lalu kan luar biasa krodit. Bahkan mengancam, bahkan juga sudah membuat jiwa-jiwa korban kita banyak yang gugur karena COVID-19. Nah untuk itu rumah sakit penuh, kemudian mencari rumah sakit penuh, sodara kita banyak gugur. Makanya diperlakukanlah satu PPKM ini dalam langkah untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian pelayanan kesehatan kita semakin bisa melayani orang-orang yang sakit. Nah itu esensinya PPKM skala mikro itu. Nah kemudian ada Hirokbiko, ada berita, media bertanya kepada saya. Apakah memungkinkan dalam PPKM skala empat itu keluar tanpa surat? Ya kalau secara prosedura kan kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Kepada siapapun tidak ada pandang bulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi ya itu butuh kerjasama. Nah cuma pihak baik aparat, kemudian masyarakat, masyarakat yang tertip ya. Nah itu, nah kemudian kalau itu sebenarnya ya karena ada pertanyaan dari mereka saya apakah itu memungkinkan. Kalau ditanya memungkinkan tidak memungkinkan, ya kita kembalikan sebagai aturan. Apa memungkinkan tidak? Kalau saya tidak bisa kerangka menjawab, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Apakah sudah punya izin? Apakah yang bersangkutan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Nah kalau sudah sesuai ketentuan saya kira tidak ada soal. Tetapi kalau tidak sesuai ketentuan kan ini akan menjadikan kampanye terhadap protokol kesehatan, kampanye terhadap aturan pelaksanaan PPKM skala mikro itu kan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Loh, kok mereka bisa, kok dia bisa, kok yang lain bisa di dalam pembicaraan skala 4 ini ke orang lain berbebas, berkliaran dengan kami yang kerja ke luar Jakarta, masuk ke Jakarta saja harus membutuhkan perasarat khusus. Nah itu yang menjadi konsen saya. Karena ini sudah menjadi, apa namanya, menjadi bita yang hangat di masyarakat. Saya kira ya harus, ayolah kita selamatkan bangsa, ayolah kita selamatkan negara ini dari bencana kemanusiaan ini. Melalui apa? Ya ikut paat dan perpep aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dibuat oleh pemerintah, tujuannya apa? Untuk menekan kematian, untuk menghindari saudara kita terhindar dari COVID-19. Kalau kita semakin banyak orang, kemudian kasus ini loh mereka aja nggak dipersoalkan, kemudian banyak orang yang akan melanggar. Ya kita yang tidak mau, tentu kita tidak mau. Makanya aturan ada untuk dijalankan, aturan ada untuk di, ya untuk dihormati gitu loh. Jangan sampai kasus ini menjadi trigger untuk orang-orang lain melanggar. Kalau itu jadi pelanggaran. Kalau soal pelanggaran tidaknya itu bukan ranah saya. Mereka yang menurut benar dan tidak salah, biarlah aturan itu yang akan menjawab. Saya tidak mau masuk ke ranah benar dan salah. Tetapi bahwa aturanku ada, ditegakkan, harus dijalankan. Saya kira begitu. Jadi jangan sampai harapan saya, momentum forum ini saya ingin ingatkan kepada kita semua agar ayo kita ikutin perintah pemerintah, ayo kita ikutin perintah negara. Melalui apa? Aturan PPKM skala 4 ini ya harus kita tegakkan, kita jalankan. Tidak boleh siapapun. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti kemudian orang lain mengikuti. Orang lain dia bisa atau si A, si B bisa kok, saya tidak bisa. Itulah jangan sampai muncul-muncul kemudian hari. Nah untuk itu momentum forum ini saya digunakan untuk mengajak, mengedukasi, mensosialisasi. Ayo kita bersama-sama kendalikan COVID-19 siapapun itu. Ya artis, ya tokoh masyarakat, ya tokoh agama, ya tokoh politisi, dan seluruh warga, seluruh masyarakat kita, ayo kita tertip protokol kesehatan, ayo kita tertip menjalankan perintah dari aturan yang dibuat oleh negara. Yaitu dalam bentuk PPKM skala 4 ini. Begitu mas.